Anggota Linmas Provinsi Papua harus mampu mengaplikasikan apa yang telah diperoleh pada latihan dasar anggota Linmas dalam lingkungan masing-masing. Setelah mengikuti pelatihan dasar bagi anggota lindungan masyarakat Provinsi Papua yang dilaksanakan di kantor dinas sosial, maka anggota Linmas ini diharapkan mampu untuk mengimplementasikan apa yang telah didapat pada saat pelatihan di lingkungan masing-masing dalam tugas dan tanggung jawab yang diemban. Hal inilah yang disampaikan dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Provinsi Papua pada saat penutupan kegiatan pelatihan dasar bagi anggota Linmas Provinsi Papua. Selain itu, dengan adanya pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mengembalikan fungsi Sat Linmas yang peran aktifnya sudah tidak nampak lagi. Selain itu, anggota Linmas juga dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan tugas keamanan pemilihan kepala daerah tahun 2018 nanti, sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 tahun 2009 tentang penugasan Sat Linmas dalam penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum, serta saling berkoordinasi dengan pihak TNI Polri dalam menjaga situasi keamanan di daerah masing-masing. Fredy Numboba, ANYUS TV, Jayapura, memberitakan.